Halo teman-teman hari ini aku mau mereview salah satu hotel di Ancol namanya Hotel Oyo jadi kemarin aku main kedufan tapi karena nggak mau pulang jadi semalam aku nginep di Hotel Oyo aja karena semalam itu lagi ada promo jadi harga semalamnya cuma Rp99.000 aja ini adanya di dekat Hotel Aston masih di satu sekitar Hotel Aston ini ya apartemen nah tepat di belakang Hotel Aston pokoknya ya dan di samping Hotel Oyo ini ada Hotel Airy Rooms tuh jadi kemarin aku sempet terkecoh sama alamat yang ada di Google Maps dan ternyata yang dikasih tahu Google Maps itu ada di daerah Duvan tapi ternyata di sana nggak ada dan ternyata adanya di sini di dekat Hotel Aston so buat kamu mau ke Hotel Oyo make sure jangan space salah alamatnya nanti kamu datang aja ke Hotel Aston dan tanya ke Satpamnya di mana Hotel Oyo nanti pasti bakal kasih tahu nah ini adanya di sekitaran Ruko Ruko gini ya Ruko ini masih satu jajaran sama ada ada Indomaret Afamar lalu ada Airy Rooms juga nah kalau kamu mau cari di map cari aja Airy Rooms alamat Airy Rooms di sebelahnya langsung ada Oyo namanya itu Oyo 1422 My Home Ancol nah sekarang kita lihat keadaan dalamnya gimana bagus apa enggak ayo kita masuk ke dalam oke Sekarang aku aku mau kasih tau kalian bagaimana kondisi kamar di dalam hotel Oyo Ancol ini nah jadi kira-kira kamar seperti ini ya aku dari depan pintu aja kali ya dulu nah disini pintunya itu depannya kayak gini nanti kondisinya itu bisa diginiin tapi dari luar udah pake keycard udah bagus mantap lalu nanti bakal dikasih juga username sama password untuk wifi oke itu yang pertama yang kedua disini udah kamar mandi nanti aku bakal review karena masih ada yang lagi mandi lalu disini kasurnya kayak gini ya ini aku pilih yang kasur standar dan makanya kayak gini karena harganya juga murah ini yang paling murah sih kasur standar nah yang jadi masalah adalah disini sama sekali gak ada space jadi kayak ini kasur lalu disini gak ada space sama sekali jadi tok kasur masuk ruang kesini tapi gak apa-apa karena aku cuma nginep di sejumat semalaman doang jadi untuk tidur aja gak apa-apa kali ya dan harganya juga lumayan murah apalagi aku dapat promo cuma 99.000 rupiah dan disini ada AC AC dingin bagus lalu disini ada TV TV nya juga seluruhannya bagus aku apresiasi karena kebanyakan hotel ini seluruh TV nya kadang jelek jadi percuma ada TV juga tapi ini lumayan bagus oke guys disini sama sekali gak ada colokan lain selain ini satu ya jadi dia cuma satu doang sih setiap ini aku lihat dan gak ada colokan lagi dia pikir-pikir juga gak ada so buat kamu yang butuh colokan banyak aku saranin bawa terminal sendiri supaya nanti banyak colokan ya jadi nanti kamu bisa ngecas disini lalu terhape disini ini mungkin bisa jadi masukan aku buat Oyo ya karena minimal harus banyak lah colokannya 3 atau 5 gitu ya next disini ada meja kecil buat noro-noro barang kita tapi kecil ya jadi ya gitu lah dan disini kita dikasih free 2 air minum lalu tong sampah ini kalau disini ada akron ada gak ada bakron dan disini kita disediakan 2 buah handuk 1,2,2 buah handuk dan iya itu aja ya mungkin fasilitas yang ada disini aku ada di lantai paling bawah kalau kamu mau kamar yang agak sedikit luas dan berada di lantai atas dan ada jendelanya kamu bisa pesen yang agak sedikit mahal apa namanya aku lupa kamu cek aja di Oyo-nya Oyo-nya oke sekarang aku mungkin mau langsung masuk ke kamar mandi karena dia sebentar lagi mau keluar oke jadi ini kamar mandinya ya ini kamar mandinya cukup luas dan panjang jadi disini kita akan mendapatkan beberapa fasilitas amenities yang pertama ada bottle lesion ini khas Oyo ya lalu mendapatkan 2 buah sikat gigi plastik standar dan 1 buah sampo sekaligus body wash nah disini ada WC-nya WC-nya bersih lalu ada cermin yang bersih juga dan ada stafel kecil yang bersih juga dan airnya lancar lancar sekali disini ada apa ya sour dan ini sournya lancar tapi ini terlalu pendek buat aku ya buat gitu oke lah itu ada air dingin dan ada air panas juga dan berfungsi dengan sangat baik ini saya bersih ya bersih sekali oke disini ada gantungan ini ada gantungan handuk dan ini ada plus gantungan lagi disini ini buat ngantungin baju itu karena di dalam kamar itu gak ada gantungan sama sekali jadi gantunginnya disini buat so far ini bersih dan cukup buas ada tangan sampah juga ya itu aja mungkin ya review hotel Oyo yang ada di lancar yang bisa aku sampaikan ya udah aku kasih tau thank you so much buat kamu yang sudah nonton video ini pastikan kamu like komen dan subscribe kalau ada pertanyaan silahkan nonton di kolom komentar dan sampai jumpa di video review hotel-hotel murah berikutnya wassalamu kemuramu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati